Oh, banyak warga yang mengeluh dengan kondisi saat ini dan sekarang kita masuk ke dalam keluarga, Pak. Apa keluarga itu? Keluhan warga. Nah, ini Pak. Kira-kira kalau keluhan warga, orangnya siapa ya? Coba, mana warganya ya? Oh, ho, ho, ho. Ma, 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 ma. Ha, ha, ha. Yee, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oke, 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 karena ini orang sudah ada, silahkan untuk mengunek-unekkan bertanya kepada Bapak itu. Silahkan. Itu ya, gaya begini itu gaya orang gak punya keluhan. Oh. Yang betul, yang begini itu biasanya udah gak punya keluhan. Semangat, semangat. Semangat, biar semangat. Tapi Tandu, kita opening dulu. Opening dulu. Selamat datang di PDP, podcast dengan paslon satu. G, beda acara ini. Hah? PDP kan itu, bos kita kan jual pisang, bukan jual sarung. Oh, iya. Yang satu jual sarung. Yang satu motivator, kan? Kok motivator? Kan jualan kata-kata. Maksudnya, maksudnya kalau Pak Anies ngomong, itu bikin kolesterol. Isinya daging semua. Isinya berbobot. Caimin juga daging, tapi daging gelip. Dikit. Udah gelip, dikit, kadang-kadang bau lagi. Berarti kita, kalau bukan di acara bos kita, di acara apa ini kita? Kita lagi di kandang amin, Ki. Ini ada sopan nih. Kandang amin. Iya, ngeri makanya takut bulan-bulan. Hah? Kalau ke kandang amin mah aman. Kok aman? Gak usah takut. Yang takut bukan di kandang amin. Gimana dong? Kandang banteng. Takut diseruduk. Takut diseruduk. 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 Takut. Oh, maksudnya banteng yang unik ya? Banteng kan binatang yang unik. Gak usah tambah-tambahin. Udah, kita disini aja. Kenapa? Udah paling bener. Tapi ngeri. Bayarannya mahal. Katanya gak ada duit. Yang modalin sultan. Sultan Andara. Periuk. Sultan Periuk. Oh, temannya Marcel. Oh, eh, abangku. Abangku. Orang kaya beliau. Dia ke Alphamart tadi yang dibeli komputer kasir. Kaya bener. Bukan jajanan yang dibeli. Tapi saya tahu bapak ini. Apa tuh? Crazy rich. High income, low profile. Bener. Ahmad Syahroni. Kenapa saya bilang high income, low profile rumahnya gede banget. Gede. Tapi di dalam gang. Biar kelihatan kaya sendiri tuh. Cita-citanya pengen jadi fir'aun cabang periuk emang dia. Tapi saya kepo. Boleh tanya ya. Pak Roni. Gimana rasanya bangun tidur. Pemandangannya orang-orang miskin. Kurang ajar lu. Gede. Beliau ini suka sedekah. Bener ya? Oh iya maksudnya biar terikat motivasi. Oh iya aku harus sedekah. Itu. Mana mobilnya keren-keren banget. Gede garasinya banyak. Ada apa aja? Ada Ferrari. Ferrari. Porsche. Tesla sama Nasdem. Kok Nasdem? Ya kan Nasdem kegilaian politik. Oh iya. Hah? Prim! Kan bagus tadi itu. Bagus. Bagus kita mah. Cukang terdekat. Ini roastingnya disana. Oh kesini? Eh kata siapa? Sana-sana. Kita mah netral semua kebagian. Tapi ya kita gak usah takut ada disini. Kenapa tuh Ki? Pertama karena orangnya baik-baik. Bener. Kedua. Bos kita disana sama disini tuh sama. Samanya dimana? Kalau disana kan namanya kayak sang pengharap. Anak presiden. Anak presiden. Kalau disini juga pengharap ya jadi presiden. Iya. Ngarep pak. Ya boleh ngarep pak bol. Ya gak apa-apa juga. Tapi jangan gitu Ki. Gini-gini. Abah Nasional Indonesia. Tepuk tangan. Abah Nasional. Disingkat Ani. Ani-Ani. Abah Nasional Indonesia. Ani. S-nya mana? Kalau Ani-Ani. Eh bukan beda dong. Beda sama itu. Sama. Samanya dimana? Yang itu kan dibayain om-om. Kalau ini? Dibayain partai. Oh. Partai isinya? Om-om. Tapi dibilang abah Nasional Indonesia itu karena beliau lagi sering banget live-live di TikTok. Live TikTok. Bener. Ini kan Korea. Ini Korea nih. Park Ahnese. Park Ahnese. Korea. Sama Cak Jimin. Iya. Cak Jimin, Park Ahnese. Tapi. Kenapa Ki? Kalau Cak Jimin yang ini gak sempet gabung BTS. Kok gitu? Keburu di korupsi. Iya. Tapi ngomong-ngomong Korea-Korea bisa gak bahasa Korea dia kayak gue? Lu bisa? Bisa. Tes aja. Ajarin. Dengarin Cak. Bahasa Koreanya apa kabar? Anjang ngasih ya. Tidak apa-apa? Gencana ya. Bahasa Koreanya sahabat lama? Anies Prabowo. Itu bahasa Korea. Aku juga. Aku kira cuma aku doang yang jago bahasa Korea. Lu yang jago juga? Jago aku. Gua tes, gua tes. Bahasa Koreanya terima kasih. Kamsahamida. Cantik banget. Yeponida. Nih, bahasa Korea ya Cha Imin di debat kemarin. Diam aja dah. Ngeri. 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 Kenapa diem? Tapi Pak Anies kan lagi viral ya. Di TikTok sering live gitu. Tahu gak tujuannya apa? Apa tujuannya? Nyari suara Genzy sama gift TikTok. Pak Anies nyari gift TikTok juga? Gift TikTok. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Pak Anies lagi live, tiba-tiba dapet gift dia gerak-gerak. Coba gimana, gimana contohnya? Misalkan nih, saya Anies Baswedan ingin mensejahterakan Indonesia. Ini dia gift mawar. Thank you for the rest, 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 thank you for the rest. Ini dia nasi uduk. Nyanyam, nyanyam, kenyang, nyanyam, kenyang, nyanyam, kenyang. Saya kasih yang mahal, singa. Wah singa. Buat dana kampanye, buat dana kampanye, buat dana kampanye. Bagus tuh. Bagus kan gift TikTok mahal Pak, banyak Pak. Tapi Pak, ini jujur-jujuran ya Pak. Strategi kampanye TikTok adalah strategi yang sangat brilian. Tepuk tangan dong. Keren. Cuman satu kekurangannya. Apa itu Ki? Gak ada keranjang kuning. Gak ada apa? Keranjang kuning. Kenapa harus keranjang kuning? Kan lagi jualan janji. Berarti menuntaskan kemiskinan tuh etalase berapa Pak? Apa? Etalase. Saya cari Google dulu ya terminologi. Bapak gak tau. Tapi Pak saya penasaran. Kenapa Bapak tiba-tiba live TikTok? Kenapa? Disuruh sama timnas. Apa segitu yang takut kalah sama Bowo? Eh, Ki. Jangan bawa-bawa nama lain. Bowo Alperlibat TikTokers. Oh iya. Aman tuh. Aman ya yang itu ya? Aman. Ngeri soalnya. Soalnya Pak saya komik Lampung Pak. Saya agak trauma nih sama desak Anis. Teman saya kemarin yang kedesak Pak. Di sini juga lagi di acaranya ya? Di acara yang ini lagi. Makanya diem-diem aja gue sekarang. Itu kemarin teman kamu yang di Lampung yang tadi sangka-sangka jadi tersangka. Pak kalau misalnya kita komikan lulus materi. Tujuannya itu supaya jokesnya gampang ketangkep. Bukan kitanya yang ditangkep. Karena kan Bapak mau memperjuangkan kebebasan berpendapat. Yang saya butuh sekarang kebebasan teman saya, Pak. Ya. Kasian dia. Loh, biar adil dong. Masa gila politikus bebas bercanda agama? Oh. Siapa itu ya? Tapi desak Anis itu termasuk program yang bagus, Ki. Dia keliling Indonesia diskusi sama milenial. Oh iya. Saya suka banget sama program desak Anis. Saya suka banget. Tapi. Hati-hati. Supaya kalau ada bilang suka hati-hati. Hati-hati. Bener, enggak, Pak. Saya suka banget sama program desak Anis. Tapi. Enggak suka selepet Imin. Hati-hati, Ki. Ngomong gitu ada orangnya. Selepet-selepet. Yang selepet dia sendiri. Selepet makan Tuhan tadinya ya? Iya. Tapi, maaf ya, Ca. Emang mulutnya enggak bisa dijaga, Ca. Tapi, Ca Imin emang enggak ada niat tuh. Selepet Imin jadi bungkam Imin. Masa bungkam Imin jadi diem doang dong? Tapi, enggak apa-apa sih. Dari pada ngomor blunder mulu kayak back M.U. Bapak, diem aja deh kayaknya. Kasian Pak Anis jadi kayak pasukan orange. Nyapuin, mulu nyapuin. Ah, Ca Imin ini nyampah mulu. Sekarang, Pak Anis kalau keliling ke daerah-daerah, bukan desak Anis. Tadi? Klarifikasi Imin. Ngurangin durasi. Ngurangin durasi aja. Tapi maksud saya, Ca. Ini maniat saya baik. Next-nya tolonglah. Kalau ada debat cawapres lagi belajar dari Pak Anis. Nah, gimana tuh, Ki? Belum udah pinter kan jago ya. Jago jawabnya, jago milik kata-katanya. Tapi enggak jago milik cawapresnya. Karena emang pada debat cawapres, posisi Pak Anis tuh udah menonjol banget. Ibaratnya kalau nilai tuh nila A lah dia. Elektabilitas jadi tinggi. Eh, turun lagi pada debat cawapres. Eh, inget-inget loh, enggak gua bayar loh. Hah? Enggak gua bayar. Enggak. Yaudah, ditarik lagi dah. Enggak dibayar katanya. Enggak dibayar. Iya. Eh, emang kamu belum? Aku mah udah lunas hamin satu. Lah? Saya kapan, Mbak? Enggak jadi. Itu udah bayar duluan. Minta mas itu aja. Ya, elah. Nasib gua kayak caimin dong. Tapi ngomong-ngomong soal debat ya. Sekarang ini kan, kayak kemarin tuh dirah soal yang singkatan-singkatan. SGIE. Sekarang kita belajar aja kita, ca. Biar enggak kaget lagi, bener enggak? Nanti di debat cawapres atau debat cawapres, ada yang ngasih ngerti. Oh iya, iya. Anak-anak muda. Misalkan singkatan TTM. Teman tapi masuk. Masuk partai, masuk partai. Mesra, mesra. Masuk partai kan boleh, Pak ya. Teman tapi masuk partai kan boleh. VCS. VCS tuh video call sholawatan. Masya Allah. Video call sambil sholawatan. Kalau FWB, FWB. FWB. Friends with Bismillah. Agus. 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 Open BO. Enggak bisa kalau itu. Open bimbingan orang tua. Lalu nyapuin mulu gue, kayak Pak Anies. Iya, iya maaf, maaf, maaf. Tapi harusnya kemarin yang datang ke YouTube-nya Cing Abdel. Jangan Pak Anies. Siapa dong Ki? Harusnya Cang Imin. Kok gitu? Kan Cing Abdel punya jargon. Apa tuh? No debat. Jadi gak usah debat udah. Biar gak usah debat? Iya. Iya karena kayak kemarin tuh yang viral juga tuh tentang Cang Imin yang bilang katanya, untuk apa kita alutsista. Alat beli alat perang. Karena kan kita lagi gak perang. Iya kan buat siap-siap Cang Imin. Kalau ada yang nyerang kita udah siap. Iya. Kalau gak ada gimana? Nanti ada yang nyerang kita sempet sarung. Emang ada tentara musuh minggak gara-gara pahanya merah? Makanya ini, waktu berita itu keluar, aku tuh harus mikir, Cang Imin ini ngerti persiapan gak sih? Persiapannya harus ada sebelum kita berperang. Bener. Kayaknya emang gak ngerti persiapan. Makanya pas debat kaget mulu. Kejadian Mick jatuh, bukan karena kesenggol. Karena? Mick-nya kaget sama jawaban dia soalnya. Mick-nya jatuh harga diri juga tuh. Aduh. Kiki, kiki. Pak Anis. Pak Anis, tenang pak. Iya. Tenang. Cang Imin santai orangnya. Karena Cang Imin ini, emang di setiap acara orangnya funny. Oh iya. Itu acara serius jadi bercanda. Makanya di malam ini gue mau nobatin beliau sebagai komedian pendatang baru terbaik. Bukan. Di atas Cang Lontong ada Cang Imin. Pejabat, cawapres. Bukan komedian. Tapi gak apa-apa Cang jadi komedian. Jadi, Cang Imin itu caknya kocak. Tapi Ki, jangan salah. Kontribusi Cang Imin di Amin ini gede. Gara-gara ada Cang Imin, nama pasangannya Amin. Oh iya. Karena kan Anis, Cang Imin jadi Amin. Amin. Coba kalau bukan Cang Imin. Coba misalnya Pak Anis sama Bu Kofifah. Afah. Benar juga ya. Kalau Pak Anis dengan Bu Susi. Asik. Kalau misalnya Pak Anis sama Jirayut. Anjir. Anjir. Keren gak? Anjir. Tapi untungnya. Hah? Labelingnya Cang Imin. Benar. Coba kalau yang lalu tuh Gus Imin. Wah. Anis sama Gus Imin jadi Agus. Ah. Udah gak diajak namanya tetap kepake. Aduh. Dengar itu. Beliau pasti gak bisa ketawa. Ahai. Gak bisa lagi. Sadih. Pasti sadih. Pasti langsung nyanyi lagu The Massive tuh. Lagu The Massive yang mana? Apa salahku. Lanjutin Ki. Kau pilih Cang Imin. Kau tarik ulur partai ku hingga. Ku gabung ke 02. Lu mancing doang ya. Ya mancing doang. Ini keinginan warga Twitter. Abis ini viral nih. Iya biarin. Baru gini-gini nih. Aduh tapi. Tapi Ki kalau ngomong-ngomong soal presiden kan dari kemarin 3 paslon ini. Iya. Selalu merasa cocok jadi presiden. Iya. Ya kalau saran dari gue. Tiga-tiganya aja udah jadi presiden. Lah? Sip-sipan. Kayak karyawan pabrik. Enak Pak. Pagi, siang, malam gitu. Oke. Pagi siapa? Pagi tuh yang gemoy. Karena pagi anak kecil lucu-lucu tuh. Anak kecil lucu-lucu pagi-pagi. Oh iya. Dibedakin gitu. Bedaknya masih berantakan gitu ya. Kalau siang itu yang suka syuting. Oh yang suka syuting ajan. Kan ajan itu maghrib. Siang itu ya masak-masak gitu. Oh iya. Kalau malam baru ya suka ngomong. Kenapa emang? Kan malam enak denger orang ngedongeng. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Benar gak? Sip-sipan. Pokoknya kita mau dukung aja siapa yang menang ya bang. Tapi yang paling penting nih. Ca. Tolonglah udah bagus tagline-nya Ca. Benar. Indonesia perubahan. Ya bagus. Iya. Yang berubah beri Indonesia jangan program-programnya diubah Ca. Karena kan waktu kemarin dibaca pres dibilang katanya. Saya akan mengubah kota-kota lain setara Jakarta. Itu memang programnya ada ya Pak? Ada. Di program Bapak ada? Ada, tapi 14 kota. 14? Karena grogi jawabnya 40. Buset, jauh benar. Itu kan ngerepotin tim ya Bang? Iya. Lagian daripada fokus bangun 40 kota, mending fokus bangun citra dulu di Indonesia gitu. Iya sih. Tapi mungkin gak ada yang mustahil. Karena kita pernah cerita. Roro Jonggrang itu bisa bangun seribu can di dalam satu malam. Benar. Tapi kan itu cuma dongeng. Benar, benar, benar. Jadi yang pasti-pasti aja ya Ca. Udah pasti-pasti ajalah ya Ca. Aman ya Ca. Apalagi pas aku baca visi-misinya. Misinya bagus banget. Apa aja tuh? Visinya tapi standar. Kok gitu? Yang tepuk tangan gak jadi kan? Indonesia adil dan makmur untuk semua. Bagus. Kok dihalahin bagus? Yang udah-udah juga begitu tapi yang jelas dong. Semuanya buat Ca. Apa buat rakyat, apa buat anggota keluarga. Dejavu sih, dejavu sih itu. Kayak pernah denger ya? Lagian kalau mau visi-misi mah yang simple aja pak. Nih saya kasih saran pak. Apa? Visi, foya, misi, foya. Catannya visi-misi? Foya, foya. Aduh, 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 aduh. Apa pantunnya bang? Langsung pantun ya. Motor ditarik lising. Ngaduh sama admin. Cakep. Pak Anies pusing, kelakuan Ca.I.Min. Terakhir. Terakhir. Kita mau pesen aja ini ya. Teman-teman, siapapun yang kalian pilih, siapapun yang kalian dukung, dukunglah dengan hati nurani dan juga nalar. Bukan kena tekanan, apalagi serangan fajar. Apa tiba-tiba ngelempar? Kan udah keren. Udah keren tadi, yang pesatu, yang pesatu. Tapi saya baru pertama kali denger nih. Soal tekanan. Biasanya jangan karena serangan fajar. Memang ada tekanan-tekanan deh sekarang. Oh. Langsung didesak Anies kan lo. Kaget gak lo? Gatuhnya desak Kiki ini jatuhnya. Mana nih sarung, biasa pet imin nanti lo. Mancing-mancing aja. Tapi yang penting itu, yang penting kan kita memilih presiden untuk persatuan. Betul. Jadi bisa dong milihnya caranya dengan cara yang tidak ada perpecahan. Amin. Kenapa? Kok tiba-tiba amin? Katanya gak boleh ngomong begitu sekarang. Oh. Iya ya. Siapa sih yang ngomong begitu? Ada tuh. Tapi kita boleh antusias, tapi juga harus tetap waras. Tidak perlu kelewat batas, apalagi sampai ada kebencian yang membekas. Itu yang paling penting. Karena Bang Ate, gimana? Ya itu setuju saya. Lanjutin. Oh lanjutin. Iya. Siapapun yang terpilih, korupsi harus diberantas. Yang jahat harus dilibas. Dan juga. Jangan karena sudah di atas, lalu lupa dengan janji yang digagas. Akhir kata, saya Kiki Syihab. Saya Ate Ebnoya. Kami izin bebas tugas. Terima kasih. Salim lah, kalian aja ada gocap-gocap mah ini. Sawer kali, Bang Roni. MC, MC. Eh, masih di sini. Hah? Masih di sini. Masih kan lanjutnya kita mau nanya-nanya lah. Emang penonton doangnya boleh nanya? Enggak. Tadi galak banget sama Imin. Pak, Bapak jarang masuk TV ya? Itu ada blocking kamera. Blocking. Nah. Biasanya masuk Instagram terus. Sini. Jadi kelihatan. Udah gak pernah MC, bingung harus ada teleprompter untuk apaan sih yang ntar setelahnya bingung nih gue. Gak usah ikutin promter, Pak. Ikutin hati nurani Bapak aja. Nah, sekarang kalau ngomong hati nurani, you pilih siapa. Ini nih, Pak Anies, Cak Iman, saya mohon izin. Kita kadang suka lupa, sama sifat pemiru itu harus lu berjurdil. Lu? Lucu. Ber? Bukan, bukan. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi kalau ditanyanya di atas panggung sini, itu gak bisa. Di bawah panggung, kasih amplop. Dia pada saat itu duduk, buzzer ini, buzzer ini. Duitnya gak ada. Gak ada duitnya, rugi kita. Tapi katanya, dengar-dengar, you dihajar sama buzzernya Anies. Iya, Pak. Iya, Pak. Ngaduh langsung ke pundak, jangan. Lah mumpung ada bapak, saya. Udah uduk, udah udah uduk. Tapi, 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 tapi mesti dikelirin. Pak Anies tidak ada buzzer. Pendukung yang luar biasa untuk hajar Kiki. Oke. Pendukung Kiki katanya. Saya belain bapak, saya bilang, Pak waktu udah baca press, Pak Anies ini keren banget. The king of retorica, saya mau belajar sama beliau. Menurut bapak, ketika saya bilang king of retorica, itu sebuah pujian atau hinaan. Pujian, netral. Tuh. Pujian. Saya dikatain cebol sama stunting, Pak. Parah, Pak. Saya gara-gara itu, saya jadi pengen gara-gara bilang, iya ya, kayaknya gue stunting dah. Saya pengen minum susu sama kemakan siang gratis, Pak. Itu kan pujian ya, Pak. Iya, Pak, saya saksinya, Pak. Pendukung Bapak tuh, kiranya saya orang retorica itu adalah sebuah kemampuan berbicara. Skin itu di kampus-kampus, kalau diajarkan itu bagus. Oke, klarifikasi selesai. Tidak ada masalah, bahwa pendukung Anies untuk menghajar Kiki, sudah done ya. Sekarang salaman lagi sama Pak Anies sebentar. Loh, kan bukan saya yang menghajar Kiki. Ya, salaman dulu. Sekarang Bapak yang menghajar pendukung Bapak tuh. Tapi benar, tapi benar, tapi benar Niki ya, kadang-kadang, kadang-kadang nih kita, kita tuh pengen ya, kalau komentar itu bukan sekedar memuaskan perasaan, kalau komentar itu membangun suasana. Karena kan ini percakapan bukan, iya kan, percakapan. Jadi saya sih kepengen sekali, buat semuanya, kalau lihat ada yang mengkritik sekalipun, jawab dengan fakta. Tidak perlu jawab dengan mau, apa ya, mau mencaci, apalagi sampai nyebut-nyebut, apa ya. Body shaming. Iya, body shaming. Karena gini, karena itu, bukannya menarik simpati, malah justru meningkatkan, membuat antipati. Padahal tujuan kita kan, semuanya kepengen bayar suasanya positif, suasanya baik. Jadi, Kiki, besok-besok, mudah-mudahan, gak ada kejadian lagi, buat Kiki. Nanti kalau udah saya screenshot, saya kirim ke WA Bapak ya. Siap, kita gak diajak kayaknya, Kak. Ngobrol aja, Kak. Boleh, boleh, boleh. Dengerin, dengerin. Tangkis. Namanya tangkis ya? Tangkis. Pertama, saya kalau di roasting Kiki sama Ate, itu biasanya udah biasa, gak terlalu menyakitkan. Apalagi malam ini, malam ini gak terlalu denger di sini suaramu tadi. Jadi ya aman-aman aja. Oke, saya akan tangkis yang pertama ya. Oke. Memang orang pinter itu, agak anu, orang pinter itu biasanya langsung cepat menangkap. Mungkin Kiki nangkapnya agak terlambat ya. Berarti otaknya jauh tuh, Kak. Perasaan posisi kita sama nih. Contoh-contoh, setelah sana ya. Saya ngomong soal pertahanan. Pertahanan itu ada dua. Satu, pertahanan militer untuk menghadapi negara lain. Yang paling populari ini, pertahanan pangan. Nah, pangan ini jangan salah. Ini juga prioritas. Yang kita ngomong tentang pertahanan ini. Kan kalau saya gak ngomong itu, mana tahu orang baru saja disetujui belanja 70 triliun, di tengah kita sedang mengalami masa sulit. Dan kenapa sih kok belanjanya menjelang pemilu, gitu loh. Nah, kalau saya gak ngomong itu, saya khawatir loh. Orang-orang, kadang-kadang kita ini sering menyetujui sesuatu yang kita tidak paham. Padahal itu jalan terus. Oleh karena itu, petani yang dibiarkan sebagai kekuatan pertahanan pangan, mestinya prioritas dong. Karena pertahanannya juga prioritas. Karena itu sama-sama prioritas, gitu loh. Jadi, jadi Kiki harus begini. Yang kedua, Jakarta ini memiliki magnet yang besar. Karena orang banyak ingin bekerja, ingin berekspresi, ingin menikmati, ingin mendapatkan infrastruktur yang memadai. Kalau Jakarta ini mau diatasi hanya sebuah kota, gak mungkin. Harus ada 40 kota penyangga yang bisa mengatasi penduduk Jakarta ini. Jadi 40. Kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Tapi kita hitung-hitung 40 itu memungkinkan. Daripada hanya satu yang jauh lagi gitu. Ya, mending ini bukan soal setuju atau gak setuju. Ini soal bagaimana cara mengatasi urbanisasi yang terfokus. Bayangkan kalau kota-kota di sekitar Jawa ini juga tumbuh. Di Kalimantan tumbuh, Sumatera tumbuh. Akan cepat mengatasi masalah di Jakarta. Kata Cak Imin. Dan bakal banyak lagi Kiki-Kiki di 40 kota ini. Kiki doang Pak, Ate. Ate juga, Ate juga. Yang disanggok Kiki doang. Berarti omong-omong Ate gak berarti. Apa lagi ini? Yang mau ditangkis apa lagi tadi? Yang mana Cak Imin? Apa tadi? Debat, soal debat, Kak. Apa ya tadi? Pak Anis setuju semua sama saya. Harus kejebak, Pak. Tadi saya dapat roasting apa tadi ya? Tahanir. Berarti kita ulang lagi ya di acara selanjutnya ya. Berarti dua kali ngundangnya. Kurang dengar Pak Anis sama Cak Imin. Honor satu kali. Idi katanya krejirik pencisraan doang di Instagram. Iya. Masa satu kali doang, Bang. Apalagi tadi ya, Gus. Kita soalnya menikmati terpesona sama kamu, Ki. Hati-hati, Ki. Kemakan kata-katanya. Iya, nih. Aduh. Tapi kita penting tanya aja. Boleh satu pertanyaan, kan kalau disana suka nanya. Nah, pertanyaan. Ini penting nih. Pak. Kan kita ini kan Indonesia negara demokrasi. Benar. Kelebasan berpendapat, berbicara. Tapi bagaimana pandangan Bapak terkait orang-orang yang demo, tapi dikerasi? Bapak terkaitnya berantem ke Sima deh. Pak, saya udah nikah, maaf ya Pak. Kenapa, kenapa, kenapa. Enggak kedengeran, kenapa Ki? Beneran enggak kedengeran, Pak. Beneran, beneran. Mix saya ada yang matiin kali ya? Enggak, enggak. Yang bagian akhir aja. Beda, beda. Kan kita Indonesia negara demokrasi. Kebebasan berpendapat, berbicara. Oh iya, terus ditangkepin. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang demo, malah dikerasi? Iya, enggak boleh. Jadi justru itu bagian dari komitmen kita. Bahwa kebebasan berbicara, apalagi kemudian kebebasan berbicara itu maksudnya mengkritik pemerintah ya. Bebas mengkritik pemerintah, bebas mengomentari pemerintah. Tidak boleh ada rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Itu titik. Enggak boleh. Dan makanya kemarin waktu itu kita bilang, Wakanda no more. Indonesia forever. Supaya enggak ada lagi rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Dan gini, kenapa mengkritik itu perlu dalam sebuah demokrasi? Kenapa ini perlu? Ini contohnya nih ya. Kalau kita mau bikin satu kebijakan. Kemudian kakak Roni nih mengkritik. Ketika kakak Roni mengkritik, maka kami yang akan membuat kebijakan itu harus ngasih argumen tambahan. Kemudian dikritik lagi. Kita keluarin argumen tambahan, penjelasan tambahan. Apa yang terjadi? Kita harus membuat argumen yang benar, alasan yang benar dan publik nanti akan menilai mana yang sesungguhnya lebih baik. Yang kedua, kalau ada hal yang kita luput dari perhatian dengan dikritik bisa ditambahin, bisa dilengkapin. Karena ada kritik. Kenapa? Kan ini bukan uang saya. Ini uang rakyat, uang pajak. Kalau bisa digunakan lebih baik, kenapa tidak? Jadi, disitulah kenapa ruang kritik itu ada. Satu, dia mencerdaskan bagi yang melihat. Yang kedua, bagi program juga. Begitu dikritik, ini kurang ini pak, kurang ini. Dilengkapin. Jadi kenapa ruang kritik itu perlu? Jadi gak usah ditangkepin. Berarti gak apa-apa. Tidak seorang Anies, Pasudan, dan juga Cak Imin anti-kritik. Dan buktinya apa? Kalau kita tidak anti-kritik. Satu, kita sama-sama pernah tugas di pemerintahan. Kita gak pernah ngelaporin siapapun juga yang mengkritik kita. Ada yang ngelaporin pak. Emang ada pak yang ngelaporin. Iya sih, saya roasting bapak berkali-kali. Saya roasting bapak berkali-kali. Gak pernah dilaporin, gak pernah di cut juga bapak. Iya. Gak pernah di cut. Di cut siapa ya? Teman bapak bukan sih? Sama ini sekarang. Roasting atau kritik itu kan justru membuat kita semakin memiliki pandangan yang butuh. Dengan di roasting, dengan di kritik itu saya kira kita bisa melihat yang separuh menjadi utuh. Kira-kira begitu. Seperti kita ya. Betul. Dan kemudian sekarang nih, kita sama-sama dialog dimanapun juga. Ditanyain apapun juga. Boleh ditanya apa aja. Kita kemana-mana tuh. Ada selepet, imin, besak anis. Kenapa? Karena kita mengirim pesan. Bahwa perubahan yang ingin kita bawa salah satunya adalah menghilangkan rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Mumpung boleh bertanya apa aja. Bertanya ya Pak ya. Bapak kan waktu itu bilang kalau angin tidak punya KTP ya Pak. Makanya saya mau. Ulangin agak keras dikit. Bapak waktu itu bilang kalau angin tidak punya KTP. Makanya saya mau nanya nih, kira-kira angin duduk itu bisa kesemutan gak ya? Penting ini Pak untuk Indonesia lebih maju. Silahkan dijawab. Kan boleh nanya apa aja ya? Angin duduk kira-kira bisa kesemutan gak? Kalau duduknya di MK bisa kesemutan. Kepancing, kepancing. Cak Imin punya jawabanan atau saya tanya, kan Cak Imin belum jawab. Sebagai calon pemimpin, kita harus memajukan kebudayaan Indonesia. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah tari-tarian. Nah, menari-nari di atas penderitaan orang lain, termasuk tari-tarian mana, Cak? Nah, ayo Cak. Monggo dijawab. Walaupun Cak Imin sering disebut di Bali ya? Kenapa? Cak, 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 Cak. Tari-tarian. Menari-nari di atas penderitaan orang lain, termasuk tari-tarian daerah mana, Pak? Mungkin daerah Kiki kali ya? Oh, itu daerah Wakanda itu kayaknya. Daerah konflik ya, Pak? Terakhir, terakhir lagi nih, ini beneran apa ya? Bapak kan pengen banget menyelesaikan kasus-kasus HAM di Indonesia yang menggantung. Makanya saya mau nanya, siapa tahu Bapak tahu, siapa yang membunuh laut mati, Pak? Laut mati siapa yang bunuh, Pak? Gak ada yang ngabar ke keluarganya itu sampai sekarang. Kalau menculik laut mati, kira-kira kita tahu. Kepancing lagi. Kepancing lagi. Oke. Gimana? Dikarenakan semakin malam semakin panas, Kalian berdua tolong duduk dulu. Nanti dipanggil lagi. Gelinding, Pak. Udah, kita masih mau ngobrol desak ati. Jangan. Please. Desak ati sama selepet gigi gak bisa nih? Gak, gak bisa. Silahkan. Udah, waktu kita udah habis, Pak. Gak, gak. Kita lagi pengen curiga ini. Curiga. Mana nih? Eh, gigi, tali sepatunya. Tali sepatu. Gak apa-apa, biar diperhatiin aja, Pak. Eh, jangan pulang. Duduk sini. Eh, pulang lagi. Sini, duduk situ. Abis ini apa ya?